Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 dan keterampilan di negeri ini. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu keterampilan yang sudah berkembang besar, serta banyak diminati oleh masyarakat kita, yaitu keterampilan refleksi, yang akan mengantar Anda untuk mengenal lebih dekat tentang terapi pijat refleksi zona. Dan untuk membahas materi ini, saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang juga adalah seorang refleksolog, yaitu Bapak Hendro G.S. Mari pemirsa, kita simak penjelasan narasumber kita berikut ini. Pemirsa sekalian, hari ini kita akan membicarakan tentang terapi pijat refleksi zona, atau pijat refleksi. Terapi pijat refleksi zona itu adalah pengobatan holistik, pengobatan tradisional, dengan cara memijat pada areal atau titik-titik refleksi di kaki atau di tangan. Fungsi atau tujuan dari pemijatan ini adalah untuk melancarkan aliran energi di dalam tubuh. Apabila aliran energi ini lancar, dan energi di dalam tubuh itu dalam keadaan sedimbang, maka tubuh kita akan terasa sehat dan bugar. Semua organ di dalam tubuh manusia itu terhubung dalam sistem syaraf, di mana otak, pulang belakang, dan sebagainya itu terhubung menjadi satu. Sistem syaraf dan sebagainya diyakini dalam tubuh kita itu ada aliran chi. Apabila chi kita sempurna jalannya lancar, maka sistem syaraf, peredaran, dan semua sistem di dalam tubuh kita itu berlangsung secara sebenarnya lancar. Contoh, sistem peredaran darah. Peredaran darah itu akan mengangkut nutrisi yang akan memberi makan sel-sel tubuh kita. Nah, apabila kita stres, atau terlalu capek, atau karena cuaca, atau karena sakit, di mana dalam tubuh kita ini energi menjadi tidak seimbang, akibatnya maka aliran-aliran di dalam darah tadi menjadi tidak lancar. Karena tidak lancar, ada bagian-bagian yang kurang energi, kurang sel-sel yang menghidupi, maka tubuh menjadi tidak sehat. Itulah sebabnya, dengan memincet refleksi, kita merangsang bagian-bagian, atau titik-titik, atau area-area refleksi, tujuannya adalah untuk melancarkan peredaran chi. Dalam hal ini, chi atau energi vital. Apabila energi ini berjalan, lancar, mengaliri seluruh tubuh tanpa hambatan, dan terjadi keseimbangan di dalam tubuh kita, keseimbangan energi, maka, di tubuh kita akan menjadi sehat dan bugar. Jadi, pemahaman di sini adalah keseimbangan energi. Keseimbangan bisa dicapai, melalui perangsangan-perangsangan pada titik-titik, atau area-area pijat refleksi. Tanda-tanda ketidakseimbangan energi di dalam tubuh kita itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah terbentuknya kristal-kristal yang akan kita rasakan pada saat kita memijat, atau juga munculnya perubahan-perubahan warna pada kulit, kaki tentunya, atau juga kelembapan kulit di kaki, atau juga tercium bau yang tidak enak dari kaki, dan demikian juga ada perubahan temperatur dari kaki. Itu menunjukkan adanya ketidakseimbangan energi di dalam tubuh manusia. Reflexology Kata Reflexology itu muncul pertama kali dikemukakan oleh Dr. Ali Sharaf dari Rusia, yakni Dr. Ivan Pavlov dan Michael Bekterev. Tapi Reflexology di sini adalah berarti sebagai respon dari tubuh. Dr. Ivan Pavlov menggunakan anjing sebagai percobaan. Setiap kali memberi makan pada anjing, sebelum memberi makan, itu dia pukul bel. Setiap kali setelah pukul bel, dia kasih makan anjing. Sehingga pada satu saat, begitu bel itu berbunyi, anjing itu langsung mengeluarkan liur di mulutnya, yang tandanya ada respon dari dalam tubuhnya, mengatakan bahwa itulah waktunya makan. Dalam perkembangannya, kemudian muncul Sir Charles Sherrington dan Sir Henry Head, yang membuktikan bahwa ternyata, apabila organ dalam kita itu bermasalah, maka kemudian muncul bagian-bagian di luar tubuh kita yang menjadi hipersensitif. Dan kemudian terbukti juga bahwa pada bagian-bagian yang hipersensitif itu, apabila ditekan atau dipijat, maka kemudian gangguan di dalam tubuh, organ tubuh itu menjadi sedikit berkurang, atau bahkan hilang. Contoh, apabila kita lapar misalnya, maka kemudian yang muncul adalah kepala kita menjadi nyeri atau pusing. Dengan memijat-mijat daerah kepala, maka kemudian rasa lapar itu sedikit terobati. Jadi di sini kata refleksologi berubah makna, menjadi cerminan. Cerminan sesuatu dari dalam ke luar. Dalam perkembangan selanjutnya, Dr. William Fitzgerald dengan muridnya, salah satu muridnya yakni Mrs. Eunice D. Ingham, Mrs. Eunice D. Ingham ini kemudian membuktikan bahwa bagian telapak kaki adalah bagian yang paling sensitif dan paling cepat reaksinya apabila dilakukan pemijatan mempengaruhi organ dalam. Dan Eunice Ingham ini kemudian menyebut teknik pijat ini sebagai refleksologi. Jadi refleksologi segini sekarang berubah artinya menjadi suatu ilmu pengobatan tradisional melalui pemijatan di kaki ataupun di terapak tangan. Anda pasti ingin mengetahui kelanjutan penjelasan dari narasumber kita tentang keterampilan refleksi ini bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus, pemirsa? Dan masih bersama saya, Fania, dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang kembali akan melanjutkan pembahasan tentang keterampilan refleksi dalam episode Terapi Pijat Refleksi Zona. Mari pemirsa, kita simak penjelasan lanjutan dari Sang Narasumber. Pemirsa, sekarang ada timbul pertanyaan, apa perbedaan antara pijat biasa dengan pijat refleksi? Pijat biasa adalah teknik memijat, entah itu dengan menekan, meremas, membelai, memukul, dan sebagainya. Dengan maksud adalah untuk melepaskan ketegangan-ketegangan pada otot-otot jaringan luar tubuh manusia. Dengan lepasnya ketegangan-ketegangan itu, otot-otot menjadi lentur, maka manusia menjadi rileks. Nah, sekarang pijat refleksi. Pijat refleksi merangsang areal-areal atau titik-titik refleksi yang berhubungan dengan organ. Jadi, dia lebih ke arah dalam. Mengobat dari dalam, organ itu dibetulkan dalam hal ini energi yang diseimbangkan dan apabila energi diseimbangkan, maka organ akan berfungsi secara maksimal. Kalau organ bisa berfungsi secara maksimal dan kemudian terjadi rata dari seluruh organ tubuh manusia, maka manusia akan menjadi sehat. Jadi, perbedaannya jelas. Pijat biasa itu mengobati dari luar ke dalam, sedangkan pijat refleksi itu mengobati dari dalam ke luar. Untuk memijat refleksi, kita membutuhkan alat dan bahan. Karena ini sifatnya pengobatan tradisional, maka alat dan bahan di sini pun adalah alat dan bahan yang tradisional, yang banyak ditemukan di sekeliling kita sehari-hari. Satu, kita membutuhkan krim, krim pijat. Krim pijat ini bisa dalam bentuk murni krim pijat atau krim pijat yang dicampur dengan minyak pijat atau apabila tidak ada krim pijat, kita bisa menggunakan minyak pijat yang dibuat dari minyak kelapa. Kenapa minyak kelapa? Karena itu tidak ada bahan kimia. Jadi di sini krim dan minyak yang dipakai harus yang baik dalam hal ini yang tidak iritatif atau tidak menyebabkan alergi pada kulit klien kita. Selain krim pijat, kita membutuhkan alkohol. Alkohol di sini yang dipakai adalah alkohol 70% diletakkan dalam bentuk spray seperti ini. Tujuannya adalah untuk menyemprot kaki klien pada saat awal pemijatan dengan maksud agar bakteri dan kuman dari telapak kaki klien dan bagian kaki klien itu bisa mati. Kemudian juga pada akhir pemijatan, alkohol ini disemprotkan kepada kaki klien yang tadi terpapar oleh minyak atau krim pijat. Tujuannya adalah untuk melarutkan lemak supaya kaki klien kembali menjadi bersih. Selain itu dibutuhkan alat-alat yang lain, handuk misalnya digunakan untuk menyekah kaki klien apabila setelah direndam dan disemprot dengan alkohol atau setelah membersihkan pada akhir pemijatan, membersihkan lemak dari kaki klien. Selain itu dibutuhkan alat-alat bantu. Alat-alat bantu di sini bisa berbentuk dari akrilik seperti ini, bisa terbuat dari kayu seperti ini. Yang penting bukan dari logam dan tidak tajam. Ujungnya harus tumpul. Seruncing apapun dia harus tumpul. Alat ini yang seperti ini bisa digunakan untuk menekan pada areal-areal yang kecil atau mengurut, menggosok pada areal-areal yang luas. Kemudian juga bisa digunakan alat seperti ini. Alat dari kayu seperti ini. Tujuannya adalah untuk teknik-teknik pemukulan atau teknik memukul, tepotment. Katakanlah ini kaki, dia lakukan pemukulan seperti ini ringan. Atau apabila ada gangguan pada muskuloskeletal, bagian leher misalnya, itu bisa dilemaskan dengan dipukul-pukul seperti ini. Baik, krim di sini. Kita menggunakan krim pijat. Tetapi pada saat pelaksanaan menggunakan krim pijat, jangan tangan kita, tangan terapis itu selalu mengambil dari tempat yang sama. Karena apabila kita selalu mengambil dari tempat yang sama dan jumlah krimnya itu banyak, maka krim akan terpapar dengan kotoran. Terpapar dengan bagian-bagian yang kurang baik atau yang kotor dari pasien sebelumnya, dari klien sebelumnya. Oleh karena itu, sebaiknya krim itu diletakkan dulu di sebuah tempat yang digunakan untuk memijat. Apabila nanti tidak terpakai lagi, jumlah yang sedikit itu bisa kemudian dibuang. Atau bisa dibentuk krim yang diletakkan di dalam tabung seperti ini, yang dikeluarkan dengan cara memijat. Jadi kita bisa menggunakan krim secukupnya. Tapi krim yang tersimpan pun tetap dalam keadaan bersih, tidak terpapar. Terima kasih telah menonton! Anda pasti sudah mencatat alat maupun bahan yang digunakan keterampilan refleksi ini bukan? Selanjutnya, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali dengan penjelasan yang lebih detail lagi. Tetap di Info Kursus. Alat maupun bahan telah dijelaskan dengan begitu lengkapnya oleh narasumber kita pada segmen yang lalu. Selanjutnya, mari kita perhatikan dengan seksama langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh narasumber mengenai keterampilan refleksi dengan judul episode Terapi Pijat Refleksi Zona. Mari Pemirsa, kita kembali ke narasumber. Alkohol. Alkohol diletakkan dalam spray seperti ini. Ya, silahkan spray seperti ini, tujuannya adalah satu, supaya alkohol itu tidak menguap, tetap komposisinya 70%, kedua memudahkan kita pada saat menggunakan. Jadi, kita tinggal menekan seperti ini, bukan di tuan. Alat. Alat bisa bermacam-macam bentuk. Di sini hanya contoh alat yang digunakan. Jadi, Pemirsa sekalian bisa berkreasi sendiri membentuk alat sesuai kebutuhan, sesuai keinginan, sesuai dengan tujuannya. Jadi, bisa dibentuk alat seperti ini. Ini bisa membuat sendiri. Ini alat dibentuk sesuai dengan tangan kita, seperti ini. Sengaja dibuat berlekuk-lekuk. Tujuhannya adalah apabila tangan kita sudah kena krim, ini menjadi tidak licin karena berlekuk-lekuk. Menggunakan alat, alat di sini adalah sebagai alat bantu. Jadi, bukan untuk memijat, tapi membantu. Pada prinsipnya memijat menggunakan tangan. Tetapi, ini ada alat bantunya. Jadi, memijat dengan alat bukan ditusuk seperti ini. Tetapi, diletakkan di bawah ibu jari. Kemudian, kita menekan seperti kalau kita memijat. Pasien di sini tidak cedera. Hati-hati bahwa apabila kita menekan terlalu keras, maka jaringan permukaan kulit bisa menjadi cedera. Tidak heran apabila nanti setelah dipijat, akan muncul biru-biru, memar, dan sebagainya, kalau kita salah menggunakan alat. Dan kemudian juga klien atau pasien menjadi takut lain kali untuk dipijat, karena pijat refleksi menjadi sangat-sangat menyakitkan. Pijat refleksi tidak menyakitkan. Pijat refleksi harus bisa dinikmati oleh kliennya. Sakit di sini adalah sakit dalam bentuk kewajaran yang masih bisa diterima oleh klien. Pemirsa sekalian, teman-teman. Dr. William Fitzgerald, sekali lagi dijelaskan, membagi tubuh manusia dalam 10 zona longitudina. 5 di sisi kanan, 5 di sisi kiri, dalam posisi yang sama besar. Zona yang pertama dimulai dari tengah, membagi kepala, satu potong, ke badan satu potong, di tengah, tangan sisi sini, satu jalur ke arah, ibu jari, di kaki pun satu jalur ke arah ibu jari. Itu zona yang pertama. Zona yang kedua sama, tetapi sekarang mengarah kepada telunjuk, kangan, dan telunjuk kaki. Zona yang ketiga juga sama, itu membagi tubuh secara tegak lurus, tetapi sekarang yang terpotong adalah jari tengah, dan jari kaki bagian tengah. Zona keempat, demikian juga, tapi sekarang ke arah pembagian yang ke arah jari manis, dan kaki juga di bagian jari manis. Zona yang kelima adalah zona paling pinggir, sisi samping sini, yang ke arah kelingking kaki, dan kelingking tangan. Pembagian di sini bukan hanya garis, tetapi areal. Jadi tubuh manusia ini dibagi dalam 10 areal. Bayangkan seperti 10 roti tawar yang digabung menjadi 1. Satu zona adalah satu slice roti tawar. Jadi ada roti tawar 10 di kepala, ada roti tawar 10 di badan, ada roti tawar 10 di tangan, ada roti tawar 10 di kaki. Masing-masing antara kepala, badan, tangan, dan kaki, itu menjadi 1. Di dalam zona itu tadi, mengalir energi. Apabila zona itu energinya terganggu, entah itu katakanlah zona 1, entah itu di ibu jari kaki, entah itu di bagian daerah dada, entah itu di bagian paha, sisi zona yang pertama, maka kemudian tubuh menjadi tidak sehat. Untuk menyehatkan, atau untuk memberi keseimbangan lagi pada energi-energi yang tersumbat, maka kita bisa memijat pada zona tersebut. Jadi, pijat pengobatan terapi zona sebetulnya sangat sederhana. Dari keluhan pasien, kita akan memijat pada bagian sesuai sonanya. Demikian juga kalau kita bicara organ tubuh. Organ tubuh internal tubuh bagian dalam ini juga terpotong atau menurut bagian sonanya. Jadi perut, misalnya lambung ada di tengah, maka dia ada di zona lemitudinal 1, ada letaknya di bagian tengah. Telinga, karena dia ada di samping, maka dia masuk dalam zona kelima, sama dengan zona kelingking kaki maupun tangan. Demikian juga bahu, karena bahu itu ada di zona lima, maka dia akan sama dengan kelingking tangan ataupun kelingking kaki. Itulah zona longitudinal menurut William Fitzgerald. Salah satu murid dari Eunice Ingham, Han Marquardt, kemudian membagi tubuh manusia menjadi empat zona transversal, mendatar. Nah, zona transversal yang pertama adalah dari bahu ke atas. Sona transversal kedua dari bahu sampai kira-kira ulu hati. Mudahnya seperti itu. Dari sini turun sampai kira-kira di pusar, itu adalah zona tiga. Selebihnya ke bawah adalah zona empat. Jadi kaki manusia atau telapak kaki manusia itu terbagi atas empat zona. Empat zona. Sona pertama adalah jari-jari kaki, zona kedua adalah sampai dilekukan pertama dari kaki, zona tiga di bawahnya, dan zona empat itu adalah tumit ke bawah. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh narasumber kita? Tapi tetap jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena penjelasan narasumber masih belum berakhir sampai di sini. Sesaat lagi, saya dan narasumber masih akan kembali ke hadapan Anda. Masih di info kursus pemirsa, dan masih bersama saya Fania, dan narasumber kita Bapak Hendro GS, yang mengajak kita untuk mengenal terapi pijat refleksi zona. Selanjutnya, mari kembali kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Pemirsa, selama ini secara awam orang banyak berpikir bahwa pijat refleksi hanya bisa dipakai atau hanya digunakan sebagai pijat relaksasi saja. Teman-teman sekalian sebagai refleks solo, level 2, harus mampu untuk bisa mengenali zona-sona tubuh pasien, zona-sona tubuh manusia, di mana yang termasuk zona 1 long itudinal, zona 2, zona 3, dan zona 5, 3, 4, 5. Demikian juga, mana itu zona transversal 1, 2, transversal 2, 3, dan 4. Tidak terlalu sulit menghafalkan titik-titik refleksi apabila kita mengerti tentang pembagian zona, dan letak anatomi tubuh manusia. Kita tinggal lihat, jantung dia ada di sebelah kiri, maka hanya terletak di kaki kiri. Sedangkan lever itu membesar di daerah kanan, maka titik lever atau titik hati itu ada di kanan, tidak terdapat di titik kaki kiri. Oleh karena itu sekali lagi, teman-teman sekalian, pemahaman tentang anatomi, letak anatomi tubuh manusia, kemudian pembagian zona, long itudinal, maupun zona transversal, harus betul-betul dikuasai oleh refleksolo atau oleh teman-teman yang belajar refleksi pada level 2. Pemirsa sekalian, tadi sudah dijelaskan bahwa pijat refleksi itu mempengaruhi borgan-organ bagian dalam. Pijat refleksi bisa digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan dari fungsi organ, meskipun tidak secara langsung. Tapi pijat refleksi sudah terbukti juga, sistem syaraf kita itu juga dipengaruhi, tubuh kita itu dipengaruhi oleh sistem syaraf kita. Pijat refleksi bisa mempengaruhi sistem syaraf kita. Tubuh kita bergerak, ini semuanya diperintah oleh otak, sum-sum tulang belakang. Ada titik-titik otak, ada titik-titik sum-sum tulang belakang. Dengan kita merangsang titik-titik tersebut, maka energi di otak dan energi di tulang, sum-sum tulang belakang itu tergerak menjadi lancar. Akibatnya mengakibatkan kerja daripada sistem syaraf dan sebagainya itu juga menjadi maksimal. Ingat, tubuh manusia semuanya bisa berfungsi karena kerjanya sistem syaraf tadi. Otak itu mempengaruhi kerja. Dengan merangsang titik nomor satu otak, titik 53 sampai 58, maka semua fungsi tubuh, korteks serebral ini, terpenuhi. Bekerja semuanya maksimal. Semuanya bisa bekerja, berjalan. Demikian juga, tubuh manusia secara sadar atau tidak sadar, itu bekerja banyak menggunakan otot dan syaraf. Otot dan syaraf itu dipelihara atau harus wajib dipelihara kadar kalsiumnya. Kalsium penting sekali dalam tubuh kita, karena kalsium akan merawat syaraf dan otot kita. Titik untuk menyeimbangkan kalsium dalam tubuh kita ada di pijat perfeksi, yaitu titik nomor 12 dan titik nomor 13, titik tiroid dan titik paratiroid. Di mana apabila titik ini dirangsang, maka keseimbangan kalsium di dalam darah dan tubuh kita terjadi. Kalsium terlalu banyak, tidak baik. Kalsium kurang, juga tidak baik. Ingat, jantung berdetak, sistem pencernaan makanan bergerak, lambung bergerak, usus bergerak, itu semuanya butuh otot dan butuh syaraf. Butuh kalsium. Oleh karena itu, pijat refleksi baik, karena pijat refleksi bisa menyeimbangkan kalsium dalam tubuh manusia. Demikianlah pemirsa, seluruh rangkaian apa yang bisa saya jelaskan dari pijat refleksi sona. Mengenai hal-hal lain yang lebih mendetil, yang lebih banyak dari refleksi, kita akan bahas lagi pada episode-episode berikut. Terima kasih. Nah, pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan fijat refleksi kali ini. Semoga segala penjelasan yang disampaikan narasumber selama 30 menit ini memberikan manfaat kepada Anda yang telah menyaksikan acara ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang ketampilan fijat refleksi ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Fania Marta Dinata, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Infokursus! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!